Halo guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video kali ini aku mau ngajak ke kalian untuk melihat suasana di kota Yogyakarta mungkin sudah banyak teman-teman yang sudah kesini dan yang belum pernah kesini aku mau melihatkan bagaimana suasana di jalan Malioboro ini ini adalah jalan yang paling populer di Jogja ya guys ya untuk kalian yang belum pernah berkunjung ke kota Gudeg ini jika kalian mau datang kesini kayaknya kurang akdul ya guys ya kalau kalian tidak menginjakan di kota jantung kotanya Jogja ini di jalan Malioboro nah jalan ini tuh hebat banget ya guys ya karena udah mampu membuat para wisatawan untuk selalu merindukan kota Jogja ini karena jalan ini tuh masih mempertahankan tim bunda hudu disini banyak pemandangan seperti padang bagi lima kayak becak kayak gitu terus kemudian dilman kayak gitu ya nah disini juga dulunya bisa untuk parkir di pinggir-pinggir itu ya guys sekarang sudah tidak boleh lagi karena disini hanya boleh untuk penjalan kaki aja dan disamping-samping itu sekarang dibuatkan untuk tempat hidup kayak gitu biasanya untuk foto-foto kayak gitu dan ini adalah mal pertama kali di Jogja Malioboro dan ini harus direnovasi jadi terlihat lebih elektron gitu ya dan biasanya disini buat syuting di TVG gitu ya guys ya tapi aku nggak pernah ketemu sama artisnya guys kalau kesini benar sering banget dan inilah suasana di kota Yogyakarta pokoknya kalian wajib berkunjung kesini ya guys ya karena disini itu merupakan pusat surganya belanja disini lengkap banget kalian mau cari apa aja disini ada dan untuk kuliner disini tuh biasanya banyak juga ya variannya sangat murah-murah dan biasanya angkeringan itu tidak tidak lepas dengan kota Yogyakarta ini biasanya orang tuh pada minggir makan di minggir jalan kemudian ada pengamen gitu ya guys ya yang membuat suasana Jogja ini tuh lebih indah kayak gitu ya yang selalu membuat suatu kota ini tuh selalu ada kenangannya gitu ya guys ya dan aku yakin mereka yang seperti kayak anak-anak kos kayak gitu yang pernah di Jogja lama itu bakalan selalu merindukan di kota ini itu yang bikin itu ya suasananya gitu ya guys ya dan ini yang aku tuju adalah pasar berengherjum ini merupakan pasar tradisional di kota Yogyakarta dan pasar ini tuh luas banget kemudian lengkap kalian mau cari apa aja ada mulai batik-batik yang variasi motifnya terus kemudian jajanan-jajanan kayak gitu ya kayak kaya oleh-oleh kemudian sampai rempah-rempah gitu juga ada aksesoris kayak gitu ada semuanya disini nah disini adalah selatannya pasar berengherjum jadinya luas banget ini mau cari parkir kaji suasananya luas banget ya guys ya dan disini tuh biasanya menawar gitu ya kalau mau beli bareng-bareng disini dan tidak lepas dari musisi kota Yogyakarta buka sedikit rasanya buka anehnya biar dekeran selamat menikmati yang begitu lah ya guys ya suasana kota juga ya ini karena pasarnya belum buka aku mau sarapan dulu guys dan aku merekomendasikan untuk kalian yang mau kuliner di sini ada soto Pak mohani tempatnya di dalam pasar dan sotonya ini soto daging ya guys ya sehat banget dan dagingnya tuh banyak ya itu jadi kita puas untuk dua kursi ini aku ini soto pisang ya guys ya aku tadi habis kurang lebih 50 ribu ya guys ya karena ya ya pas banget ya ya pas banget ya soto dagingnya itu terhius minumannya itu pes minumannya sama apunya ya sama gorengannya ini tuh warungnya tuh udah lama banget sejak aku belum lahir ini sudah ada ini juga menjual apa-apa ya guys ya mungkin banyak banyak nah ini yang dicari anak guru adalah mainannya jadi di pasar ini tuh sangat lengkap banget kalian mau cari apa yang harga kursi dan juga banyak dan di sini sebelah utaranya pasar Meringatjo ini tapi masih masuk pasar ya masih masuk pasar kayaknya kayak gitu ini harganya terjangkau banget nah anakku tuh masih minta mainan ya guys ya kalau enggak bikin kadang ya kasihan kayak gitu tapi sih enggak seri-seri saya pilih mainan baik-baik banget kalian mau cari apa aja di pasar Meringatjo ini insyaallah ada semua mulai barang-barang lawasan kayak gitu terus kayak home decor itu tuh banyak banget disini alat jahit disini semuanya ada cuman aku enggak sempet video ini guys mau cari souvenir mantan kayak nikahannya itu juga banyak nah disini lorong-lorong pasar Meringatjo terlihat sangat tradisional sekali ini udah masuk ke dalam pasar ini banyak batik-batik kayak gitu ya guys ya dan biasanya aku tuh kalau kesini pasti beli bagian gitu ya dan bagiannya tuh enak banget disini apalagi kalau buat oleh-oleh kayak gitu ya aku suka belinya disini ini yang pake juga vitamin nih nah ini suasananya tuh normal nah ini aku mau cari celana lagi buat anakku di pasar ini dan di pasar ini tuh jangan salah ya guys ya ini satu-satunya yang menjual baju anak tapi bahannya berkelas kayak gitu ya guys ya disini juga ada dan aku tuh disini suka carinya celana ya guys ya nah ini celananya tuh baru-baru tapi kayaknya kalo di mal itu mahal itu kualitasnya mal soalnya ya nah ini udah tadi beli apa jadinya ini anakku udah aduk-aduk duluan karena gak sabaran ropot apa ropot? cobot bedo abidon sama apa? sama campomong mana campomongnya? ini mana sih gak lihat? ini ini campomong ini campomongnya udah di unboxing gak? mana udah di unboxing? belum udah dah halo guys halo guys lihat sini dong hai guys guys lihat sini guys guys pari nah jadi aku belinya tuh ini tadi dua mainan ini satunya harganya 30-an banyak serius jadi dua itu 70-an gitu deh tadi tuh lupa np nge-tun 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 terus jadi celana lagi nih celana yang aku tadi harganya 95 tapi kualitas juara banget jadi tapi ketiga kan yang bagus pokoknya kalau dipakai itu fleksibel banget untuk anak-anak yang aktif karena ini karet kayak gitu dan karetnya itu enggak pencer jadi enak di perut dan buat keret pun enak banget aku selalu langganan disitu ya guys kalau untuk celana dan ini dia sudah dipakai dan dia enggak mau melepas guys ayah oke guys sekian video dari aku semoga kalian terhibur ya dan jika kalian suka jangan lupa like, komen, dan subscribe terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati